Selamat pagi sahabatnya Manusa. Pada pagi hari ini kita lagi berburu buah juwet. Ini ada monyet yang naik ke atas pohon juwet. Sahabatnya Manusa tahukah apa fungsi manfaat daripada buah juwet ini? Yang pertama, bisa mengurangi kolesterol. Yang kedua, bisa menurunkan kadar gula. Yang ketiga, konon katanya bisa mengobati penyakit asam urat, hipertensi. Pokoknya banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh buah juwet ini. Ini, siapa itu? Hai, belum malu. Mana juwetnya yang hitam? Nah, ini kebanyakan lagi. Coba ya. Rasanya sepat-sepat manis di mana gitu. Bisa disaksikan sebelah Ipokimur itu ada bukit puncak mundi. Itu bukan bukit mundi ya. Ini, cinta kita membahana. Kemana, semuanya turun ya. Belum dapat juwet dah turun. Kemana, ini yang ada di sana. Bisa menurunkan kadar gula. Dan ini yang ada di sana. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tari, mau ambil yang kuning. Stop, stop, stop. Aduh. Lagi, lagi, lagi. Lagi dikit. Lagi. Ya, aduh. Tepat. Wow. Merih. Wow. Patah, bro. Aduh. Aduh. Anggurnya. Ini dia anggurnya. Bisa dilihat ya. Anggurnya. Aduh. Ini juwetnya juga. Oh. Oh. Oke. Oke, itu aja. Kamu menikmati juwet pada pagi hari ini. Mudah-mudahan. Dengan maksumsi juwet ini, bisa meningkatkan kesumbangan dan kebalah tubuh. Oke. Ayo, Dita, minta. Dita. Gak mau, Dita. Heee. Oh, manisah. Bisa rasanya. Mantap. Mungkin tip yang perlu saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Apabila menikmati buah-buah ini. Yang pertama, pastikan anda setelah makan buah juwet, anda harus bisa berhubung. Kenapa? Karena gigi anda pasti hitam. Terus kedua, setelah makan juwet, saya akan makan buah yang lain. mungkin. Karena kalau tidak makan, kalau tidak ada, makan buah lain, rasa juwet itu akan nempel. Kerasa nempel di, di, apa namanya, di gusi-gusi kita. Oke. Itu aja ya. Sedikit, cerita pagi hari ini, tentang buah juwet. Dadah. Jangan lupa ya, untuk di, subscribe channel ini. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih.